Intro Hubung dua desa, desa Cipiib dan Bojong Sari Kecematannya lindung Kabupaten Sukabumi Yang diterjang banjir bandang pekan lalu Membuat warga terpaksa harus berjuang keras Untuk menyeberangi derasnya sungai Citalahap Pasalnya keberadaan jumbatan sepanjang sekitar 20 meter itu Sebelumnya merupakan akses jalan utama bagi warga di kedua desa tersebut Karena kebutuhan itu, maka warga berinisiatif memasang kabel baju seling Untuk kembali menghubungkan akses jalan Sehingga warga termasuk para siswa sekolah dasar negeri Tanggeng Desa Bojong Sari yang berasal dari desa Cipit harus terpaksa meniti kabel baja Di atas derasnya arus sungai Citalahap Situasi ini tentu saja sangat beresiko Dengan keselamatan jiwa para bocah yang masih mencari ilmu di bangku SD Tanggeng Apalagi arus sungai sangat deras Bahkan diantaranya ada siswa yang harus digendong orang tuanya Untuk menyeberangi derasnya arus sungai Citalahap ini Alhasil, para siswa pun harus berganti pakaian Karena saat menyeberangi sungai Citalahap Mereka harus berbasah-basahan terkena derasnya arus sungai Sekolahnya di mana, adek? Di SD Tanggeng SD Tanggeng Ini tadi digendong sama siapa? Ayah Sama ayah Ini sudah berapa lama adek digendong? Ini berang jembatan? Sudah empat hari Empat hari? Keinginan adek apa? Inginnya apa jembatannya? Inginnya jembatannya ada lagi Ada lagi ya? Muter jauh ya? Ya Jadi cuma di sini Kalau berangkat mengajari Harus ganti baju dulu atau semudah? Ya Seperti itulah kondisi kami Berangkat dari rumah Pakaian biasa Terus Kalau kita mau ke sekolah Kita sekolah kan selati Jadi otomatis Kita tunggu baju seadanya di sini Jadi di kondisi seperti ini Karena selalu dibayangi kekhawatiran Keselamatan nyawa para siswa dan warga Yang melintas kabel seling itu Maka masyarakat di kedua desa sangat berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi Segera membangun kembali jumatan Sungai Citalahap Agar akses transportasi Kembali lancar dan aman Dari Kabupaten Sukabumi Mohamad Satri melaporkan Untuk Demi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!